Pengacara Hotman Paris Hutapea turut berkomentar terkait kasus kematian Vina. Adapun pengacara kondang itu meminta agar polda Jawa Barat menelusuri jejak digital 11 pembunuh Vina. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut berkomentar terkait kasus kematian Vina yang dibunuh dan diperkosa oleh 11 anggota geng motor pada 2016 silam. Dari 11 pelaku, 8 orang telah ditangkap, sedangkan 3 sisanya DPO termasuk egisi otak pembunuhan. Kedati begitu Hotman meminta ke polda untuk kembali memulai penyidikan terhadap 3 DPO tersebut. Menurutnya pasti ada jejak digital ketiga pelaku pembunuhan yang masih menjadi DPO itu. Hotman meminta polda Jawa Barat kembali memulai penyidikan lagi, ia pun memastikan timnya akan terus membantu. Hotman Paris juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Sebagai informasi, pemperkosaan dan pembunuhan Vina terjadi di jembatan layang kecamatan Talun, Cirebon terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Vina dan kekasihnya tewas dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Kaki Vina awalnya dilindas dan setelah itu ia diperkosa oleh 11 pelaku. Eki sang kekasih dipaksa menonton adegan keji tersebut, setelah itu Eki juga dibunuh. Kasus ini pun viral setelah beredar rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya Linda dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Dari 11 pelaku, 8 sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Eki, Andika dan satu nama tersisa hingga kini belum ditangkap. Kemudian beredar rumor jika Eki adalah anak petinggi polisi dan dikabarkan Eki saat ini berada di Sulawesi. Namun Kabit Humbas Polda Jawa Barat, Kombas Jules Abraham Abbas membantah rumor tersebut. Justru yang anak polisi adalah Eki. Terima kasih telah menonton!